Kita merasa hari ini kita berislam tapi kita gak maju-maju Malah kan malah sebaliknya, kita berislam semakin miskin, semakin bodoh, semakin pemarah, semakin malas beramah soleh Harusnya kan gak seperti itu toh, di Masih Kapan Munjalan lah contohnya ya Ya kan disitu ada Baitul Mal, ya penerimaannya sekitar 10 miliar per bulan Nah hari ini itu sudah bisa menyelesaikan kebutuhan bagi 500 ribu anak yatim dan santri pengampal Quran Nah seperti yang dilakukan oleh Masih Kapan Munjalan, dana aminnya gak dibagi-bagi untuk para pemimpin itu enggak gitu Diversasikan, buka roti gembul, buka munjalan store dan segala macam Nah itu nanti orang-orang bisa bekerja disitu kan Berarti kan kita bisa juga masih punya kontribusi untuk menyediakan lapang pekerjaan Ketika lapangan kerja tersedia, kemiskinan berkurang gak? Berkurang kan? Berkurang Sekarang saya bersama Bung Ben, kembali lagi kita akan membahas sesuatu nih Bung Ben Kalau kemarin kita bahas tentang Ormas, sekarang kita bahas tentang Baitul Mal Masjid Nah sebelumnya saya pengen tahu Baitul Mal Masjid itu apa Bung Ben Ya oke, jadi pertama kita jelaskan dulu apa itu Baitul Mal Bang Sandang, jadi Baitul Mal ini adalah secara harfiah ya Itu berarti rumah harta Jadi dari dua suku kata Bait dengan Mal Bait itu rumah, mal itu harta Jadi Baitul Mal itu berarti rumah harta Nah secara historis ya Baitul Mal ini sudah dicontohkan sama Rasulullah Jadi Rasulullah hijrah tahun ke satu hijrah ya Kemudian setelah itu terjadi perang badar Setelah itu terjadi apa Harta umat Islam itu bertimpah Lalu oleh Rasulullah diminta semua harta rampasan perang itu disimpan di Baitul Mal Nah dari Baitul Mal ini kemudian diberikan waktu tiga hari Para pengurusnya untuk membagikan harta rampasan perang itu Nah sejak saat itu berdirilah Baitul Mal Rumah hartanya umat Islam Lalu kemudian dari masa ke masa Baitul Mal ini menjadi andalan masyarakat Ya mereka bukan sekedar rampasan perang saja Tapi juga menerima zakat, impak, sodako dari kaum muslim Untuk dibagikan kepada umat muslim yang lain Nah itu kira-kira Baitul Mal ya sejarahnya Dalam perkembangan di Indonesia ada islah namanya BMT Ya masuk ke Indonesia itu tahun 1984 itu ada namanya BMT Baitul Mal Watamwil Itu digagas oleh anak-anak mahasiswa di ITB Di Masjid Salman Dan kemudian disahkan secara legalitas Ya oleh pemerintah Mereka sebagai kooperasi simpan pinjam Simpan pinjam Kooperasi syariah lah simpan pinjam Jadi BMT ini Baitul Mal Watamwil Itu konsep dasarnya memadukan antara penerimaan zakat impak sodako dengan simpanan masyarakat Dimana simpanan masyarakat ini kemudian diputar kembali ya untuk dipinjamkan untuk usaha-usaha produktif kepada masyarakat Itu namanya BMT Nah tahun 2014 Ya teman-teman di kawasir kapal munjalan itu bikin Baitul Mal Namanya Baitul Mal PMMAY Apa itu Bang? PMMAY itu pondok masjid munjalan Ashabul Yamin Jadi Baitul Mal itu khusus untuk menghidupkan pesantren Pondok kita gitu kan Itu kan aktivitas sudah mulai banyak Nah atas izin Allah Sejak dulu itu Baitul Mal PMMAY sudah memberikan perhatian Menyalurkan G-Swap itu untuk masyarakat Bukan sekitar untuk pondok saja Nah belakangan itu ternyata aktivitas di Baitul Mal PMMAY ini Ya itu berkembang Lalu tahun 2017 berubah namanya Jadi Baitul Mal Munjalan Indonesia Disingkat dengan BMI Masya Allah Nah itu juga bakal Baitul Mal ya Yang apa kita paham Jadi Baitul Mal yang kita bangun ini Itu gak ada simpan pinjam seperti BMT Nah setelah itu kita bikin masjid enterprise Kita sebarkan Baitul Mal ini Ya supaya masyarakat di Indonesia Itu juga mendirikan Baitul Mal Ya kan Nah lalu banyak polemik disitu Ini Baitul Mal apa kan gitu kan Karena sebelumnya ada BMT kan Baitul Mal Wat Ambil Kita juga bingung ini Baitul Mal apa Lalu kita bangunlah narasi ini Baitul Mal Orisinil Gitu ya Baitul Mal Orisinal Apa itu Baitul Mal Orisinal yang tidak ada simpan pinjam Atau kita sebut dengan Baitul Mal Notamwil Nah itu konsep ya Nah supaya kemudian dari Baitul Mal Notamwil ini Tersebarlah ada ratusan Baitul Mal Di Indonesia setelah masjid enterprise itu ada ratusan BMM ini bertambah banyak Yang awalnya hanya bisa Ya kita setiap pelatihan itu hanya bisa nyebarkan 30-40 Ya setelah ada BMM jadi ratusan Jadi ratusan Ya terserbar di seluruh Indonesia gitu kan Nah dari Baitul ini juga untuk menjelaskan Untuk membedakan Karena seringkali masyarakat ditanya Ini bedanya apa dengan BMT Bu kami bukan BMT pak Kami bukan BMT tapi BMM Apa itu Baitul Mal Masjid Apa itu Baitul Mal Masjid? Baitul Mal yang berbasis di Masjid Kok diberbasis di Masjid? Rasulullah juga seperti itu gitu kan Baitul Mal yang berbasis di Masjid Nah demikian juga yang kita lakukan di Baitul Mal di BMI Itu juga Baitul Mal yang berbasis pada Masjid Kita memakmurkan Masjid-Masjidnya Allah Lewat Baitul Mal Gitu kira-kira ya Jadi lahirnya BMM itu seperti itu Dia common brand juga Dia juga konsep Konsep tentang Baitul Mal orisinal Ala Rasulullah Ala Baitul Mal Mujan Indonesia Yang sudah diterapkan kurang lebih sekitar 8 tahun terakhir Oh gitu Itu udah lumayan lama juga ya Sudah lama Setelah tahun 2014 Sekarang gimana perkembangannya? Kita kebetulan tidak menyedot laporan dari mereka ya Tapi kalau sepintas saya sering diskusi dengan teman-teman BMM ini Itu Masya Allah ya Yang jelas Sandang bisa pikirkan Awalnya mengandalkan hanya kotak mal Kotak mal itu hanya kotak sebesar 30x20 Itu isinya gak banyak gitu Uang receh ya Mau masukin 500 ribu juga susahnya Sudah minta ampun Dan ingat loh Kotak mal itu gak bisa nampung motor Orang mau nyumbang tanah gak bisa Masuk sertifikat gak bisa Jadi Bung Ben Tadi katanya bisa nampung motor Bisa nampung tanah Itu gimana tuh Bung Ben? Nah makanya kita minta untuk bikin Baitul Mal Tadi kan kotak mal Kotak mal ya namanya kotak amal Yang orang Indonesia bilang kotak amal Itu kan sudah lalu buangnya kecil kan Kotaknya kecil itu gak bisa nampung apa-apa Makanya kemudian masjid-masjid itu hanya bisa nampung ya paling laju satu minggu setiap hari Jumat ya Itu paling lah 3 juta, 4 juta Kalau masjid-masjid besar itu ya mungkin sekitar 10 juta gitu ya Nah tapi dengan apa Dengan membuat rumah mal Baitul Mal Itu kan sebesar rumah ini nih Ya kan Itu bisa nampung segalanya Nah kalau kotak mal itu hanya beroperasi seminggu sekali Kalau Baitul Mal bisa beroperasi 24 jam Ya kan 7 hari Ya dalam 1 minggu 30 hari dalam 1 bulan Kenapa? Karena dia membuka rekening Dan bisa menampung banyak uang gitu kan Gak hanya 1 1000-2000 saja Tapi bisa 1 juta, 2 juta, 1 miliar bahkan Bisa ditransfer ke situ kapanpun gitu Mereka mau Jadi sudah borderless dari manapun dia bisa masuk Kalau kotak mal Gak bisa Dari mana-mana gitu Ya kalau gak hadir sholat jiwat dia gak bisa Ngencelengin gitu ya Tapi kalau misalnya kita bikin Baitul Mal Dari Bandung, dari Jogja, dari luar negeri bahkan Itu bisa transfer Nah bedanya lagi Baitul Mal ini juga menerima harta berupa wakaf Nah kan umat kan kepengen juga Aset-asetnya, harta-harta ini bermanfaat bagi kemasyaratan ya Mungkin ada motor yang kelebihan motor Nah ini kalau misalnya kita gak sediakan tempat pelayanannya Bingung kan Mau ngasih kemana nih Masa dimasukin ke kota amal gitu kan Motor-motornya kan gak mungkin kan BPKB aja gak muat Nah Baitul Mal itu bisa menampung motor Mobil, sertifikat tanah Bahkan gedung Bahkan apapun lah Kita bisa tampung semuanya Nah perkembangan di daerah itu Dengan adanya Baitul Mal Akhirnya masjidnya jadi makmur Yang belum pernah dapat menerima motor Dapat motor Yang belum pernah menerima mobil Ada yang ditipkan mobil Ya kan Bahkan di Kemarin saya Ada seminar dengan Gubernur Sumatera Utara Kalau gak salah saya Itu ada Baitul Mal Yang didirikan 4 bulan yang lalu Dia juga punya BMT Nah BMTnya itu punya aset 23 miliar Asetnya itu ya BMTnya ya Tapi 1 tahun Hanya menghasilkan Untung 71 juta Sementara Baitul Mal Itu gak pakai Gak ada aset Gak ada apa-apa Gak ada Gak ada apa namanya Gak ada modal gitu ya Itu 1 tahunnya Bisa menghasilkan 900 juta Wah Hanya 4 bulan Gitu Yang satunya BMT Hanya bisa menghasilkan 71 juta Per tahun Per tahun ya Ya kan Sementara Yang BMMnya ini Baitul Mal Masjidnya itu Hanya operasi 4 bulan Sudah menghasilkan 900 juta Dan 900 juta itu Bukan untung ya Itu langsung dikasihkan Ke masyarakat Langsung dikasih lagi Kalau 71 juta itu Masih dikurangi Dengan Dengan apa Operasional Masih dikurangi Dengan membagi hasil Selain macam Kalau ini 900 juta itu Sudah langsung Dikasihkan ke masyarakat Nah pilih mana Mau BMT atau Baitul Mal Masjid Bum Ben Ngomong-ngomong Ini tujuannya apa Sebenarnya Bum Ben Ya sekali lagi Gak ada tujuan apa-apa Selain Kita ingin Beramal soleh Kita ingin menyebarkan Din Al-Islam Yang sudah dicontohkan Umar Rasulullah Nah kita merasa Hari ini kita berislam Tapi kita gak maju-maju Malahkan malah sebaliknya Kita berislam Semakin miskin Semakin bodoh Semakin pemarah Semakin Malas beramal soleh Harusnya kan gak seperti itu Menjadi Memeluk agama Islam Kemudian Menjadi seorang Muslim Harusnya Dia semakin cerdas Semakin bersemangat Semakin kaya raya Semakin makmur Semakin berlimpah Setelah kaya raya Berlimpah Gak hanya disimpan aja Duitnya di bank Ya berlimpah Dibagikan ke masyarakat Dalam bentuk sedekah Zakat Wakab Dan segala macam Nah ini Ini yang kita mau Sampaikan bahwa Bahwa ajaran din Al-Islam itu Masya Allah Sangat luar biasa Nah sudah ada Mekanismenya juga Nah kalau misalnya Kita kepengen Masyarakat kita Umat Islam Ini makmur Yaudah masjid-masjid Harus bikin bayi tulman Kenapa harus bikin bayi tulman Supaya ada yang ngopenin Coba kita coba Lihat Zakat Zakat itu ada 8 asnab Ya Katakanlah sebuah Sebuah masjid Punya Punya Komiser zakat Satu bulan 100 juta Ya 12,5% Ya Itu untuk fakir Orang-orang yang cacat Ya Orang-orang yang apa Yang buta Misalnya kan gak bisa bekerja Itu sudah dapat 12,5 juta Ya kan Kemudian orang yang miskin Yang pengangguran Apa segala macam Ada lagi 12,5 juta Ya kan Yang pisah bililah Ya kan Pisah bililah itu siapa Misalnya marbel Masjid Ya kemudian Ketukang mandikan jenajah Punya jatah 12,5 juta Ya kan Kemudian Siapa lagi Musafir Musafir ya Ya kan pisah bililah kan Bisa juga dapat Ya kan Kemudian gorimin Rikop dan segala macam kan Itu masing-masing dapat 12,5 juta Itu semua dibagikan Ke masyarakat Nah bayangkan Kalau misalnya itu Baru 100 juta Kalau misalnya Omset bayi tulman 1 miliar Zakatnya berapa coba Kan berlimpah artinya Nah Akhirnya Kita Kita sangat yakin Orang-orang Ya tapi Enggak semuanya Kita bantu Kalau Kialukman itu Punya program Namanya Mustahik Produktif Kan banyak juga Orang yang fakir Tapi dia enggak produktif Kita cari yang produktif Kita biayain Mudah-mudahan Dengan dana zakat itu Dia menjadi Dari mustahik Menjadi muzaki Ini yang terjadi Di Masih Kapal Munjalan kan Di Bina Ada ratusan mustahik Ya kan Awalnya Dia dikasih beras Sembako Tapi digajarin ngaji Empat bulan berikutnya Dia jadi muzaki Dia malah nyumbang Ke Baitul Mal Masya Allah Ya kan Kalau enggak salah saya Kemarin saya tanya Dengan Bang Ritman 6 juta malah Satu bulan 6 juta Masya Allah Dia bisa Menghasilkan apa Sumbangsi untuk Masya Allah Masya Allah Dari Baitul Mal Masjid ini Kira-kira Bung Ben Ini bisa enggak Mengatasi kemiskinan Bung Ben Saya enggak tahu Tapi kalau di Masjid Kapal Munjalan Praktiknya Sangat bisa Sangat bisa Jadi Baitul Mal Ini ada Dia kan ada Empat ya Ada empat sumber Pemasukan Satu Dari zakat Kemudian dari infak Infak itu bisa Gerakan infak beras Itu juga infak Kemudian dari sodako Sodako itu bisa berupa Sumbang si tenaga Ada seorang notaris Yang kepengen Mencedekahkan tenaganya Misalnya kita buka Puasa bersamaan Nanti nih Temporari ya Ada sedekah Takjil gitu ya Kemudian ada Sedekah Kayak misalnya kita Bikin namanya sedekah Akbar setahun sekali Temporari gitu ya Namanya sedekah Kemudian wakaf Nah kita coba lihat Bagaimana kemudian Bisa enggak Baitul Mal Ini memakmurkan Atau menekan kemiskinan Jawabannya sangat bisa Misalnya Sebuah masjid nih Di sebuah Kelurahan Di masjid Kapan Munjalan lah Contohnya ya Ya kan Disitu ada Baitul Mal Ya penerimaannya Sekitar 10 miliar Perbulan Nah hari ini Itu sudah bisa Menyelesaikan Kebutuhan Bagi 500 ribu Anak yatim Dan santri Pengampal Quran Berarti itu ada Penghematan Penghematan luar biasa Dari pesantin Akhirnya pesantin Itu bisa menyerap Juga Tenaga kerja Tambahan kan Kenapa Karena dia masih ada Dana sisa Mereka juga nanti Kemudian bisa Mengalokasikan Dana berasnya itu Untuk mengembangkan Halal yang produktif Bikin buka pertanian Buka Apa namanya Usaha-usaha Seperti Apa Minuman dalam kemasan Atau air galon Itu juga Menyerap tenaga kerja Berarti nyelesaikan juga Masalah kemiskinan Nah zakat itu Sangat luar biasa Sudah jelas itu Kalau sudah mustahik Itu sudah pasti Pakir miskin Ketika dia dididik Dan diopeni oleh maksid Menggunakan dana zakat Insya Allah Mereka pasti akan Beranjak dari miskin Menjadi Lebih baik lagi Nah kemudian Para santri-santri ini Kalau misalnya kita Sudah bisa punya dana Kita bisa pilih Orang-orang cerdas Orang-orang jenius Orang-orang yang punya semangat Berkompetensi tinggi Punya jiwa Kepemimpinan yang baik ya Kita support Sekolahkan dan segala macam Yang berharap Orang-orang baik ini Ya nanti Kembali ke tempat yang baik Kemudian berkontribusi Yang luas bagi masyarakat Ini juga bisa menekan Pengangguran Nah yang terakhir Dana amil Dana amil Jangan dimakan gitu Ya boleh lah Itu hak ya Sah ya Tapi kalau bisa Diinvestasikan kembali Itu apa Supaya kita bisa Menyerap tenaga kerja Seperti yang dilakukan Masih Kapan Munjala Dana amilnya Enggak dibagi-bagi Untuk para pemimpin itu Enggak gitu Sama kayak Luqman Dikumpulkan Diinvestasikan Buka Buka roti gembul Buka pun jalan store Dan segala macam Itu nanti Orang-orang bisa Bekerja di situ kan Berarti kan kita bisa juga Masih punya kontribusi Untuk menyediakan Lapang pekerjaan Ketika lapang kerja tersedia Kemiskinan berkurang gak Berkurang kan Masya Allah Luar biasa ya Jadi secara tidak langsung Yang betul-betul bisa Mengurangi angka kemiskinan Teman-teman Bukan secara tidak langsung Secara langsung Secara langsung ya Dan cepat gitu Iya Dan cepat Betul Karena memang Ngambil dari orang-orang Tentu juga ya Iya Ini Bung Ben Kamu ngomong Bagaimana sih Cara memaksifkan Baitul Mal Masjid ini Ya Kita juga gak bertujuan Memaksifkan Tapi kita membuka Memuka ruang Untuk siapapun Belajar ya Belajar Di Masjid Kapal Munjalan ya Kemudian yang gak bisa Datang ke sini Kita berikan ruang Untuk belajar Lewat Masjid Enterprise Ya Di Masjid Enterprise juga Sudah setelah pelatihan Ada juga yang gak mau bikin Baitul Mal Kita juga gak bisa maksa Ya monggo aja Karena kita kan punya Tanggung jawab sosial ya Bagi mereka yang kepengen Ikut Memperluas fungsi Masjid Bukan sekedar tempat Sholat saja Tapi juga Fungsi sosial Fungsi kemasrakatan Ya monggo Buka Baitul Mal Dan ini sudah dicontohkan Ini bukan ngade-ngade Kalau dalam bahasa kota Pontianak ya Bukan ide ngade-ngade Itu sudah dicontohkan Masjid Allah Dan masyarakat di Madinah Itu sejahtera Gara-gara Baitul Mal Sudah hilang Nah kita temukan Kita praktekkan Selama bertahun-tahun ini Dan kita sebarkan Ya Mungkin kita gak bisa lagi Belajar tentang bagaimana Baitul Mal Ala Rasulullah Yang original Yang tanpa simpan pinjam Ya udah belajarlah Sementara ini Di Masjid Kapan Berjalan Sampai ada orang-orang pintar Yang menemukan kembali Diterasi tentang Kebaitul Malan Di era Rasulullah Masya Allah Luar biasa Masya Allah ya teman-teman Ini Isi materinya Daging semua Jadi kita bisa ambil manfaatnya Semoga teman-teman Bisa terinspirasi Dari kisah Tentang perkembangan Baitul Mal Masjid Yang sangat luar biasa Nah Alhamdulillah Kita di ujung acara Terima kasih Bung Ben Atas vaktunya Sama-sama Semoga selalu sehat Amin Amin Alhamdulillah Bung Ben selalu Selalu ini Apa Semangatnya tuh loh Selalu tersalurkan sama kita Mohon doa Mohon doa Masya Allah Sampai jumpa Besok di jam yang sama Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!